Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Abdul Manan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara live simple ya di sini saya sudah menyiapkan beberapa alat nanti kita akan simulasikan gimana caranya live dengan alat yang sederhana dengan hasil yang maksimal bagaimana tutorialnya simak video ini sampai selesai pastikan kalian subscribe dan klik tombol lonceng biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke teman-teman di sini alatnya sederhana ya teman-teman di sini saya menyiapkan satu webcam jovitek kemudian webcam lagi mixio yang pernah saya review juga di sini kita akan menggunakan dua webcam saja untuk kegiatan live tutorial kali ini jadi kita menyiapkan dua webcam satu mixer dan laptop ya ini budgetnya webcamnya kurang lebih 100ribuan dua jadi 200 kemudian mixernya ini yang sudah pernah saya bahas juga recording tag ya satu jutaan untuk yang webcam mixio ini kita butuh holder ya teman-teman holdernya itu yang bisa ini ya naik turun seperti ini ini kita tinggal pasang saja seperti ini ya kita pasang ke holder webcamnya kita putar kemudian kita kencangkan ya sudah ini saya akan lihatkan ke saya ya webcam sudah terpasang satu tinggal kita tancapkan ke laptop ya forward USB nya sudah masuk kemudian untuk yang jovitek ini ini sudah ada tripodnya teman-teman bisa sesuaikan kalau misalkan butuh tambahan nanti teman-teman siapkan tripod stand dan tambahannya ya ini sudah kita tancapkan laptop sudah bunyi ya kemudian untuk mixernya saya siapkan satu mic kemudian mixer recording tag ini itu sudah ada bawaan kabelnya yang kita bisa ambil menjadi sound card ya kita pasang di belakangnya sini ya kita tancapkan kemudian kita tancapkan ke laptop juga seperti ini ya teman-teman oke disini sudah terpasang semua jadi kita akan simulasikan bagaimana live streamingnya disini saya menggunakan Vemic ya teman-teman kita untuk tutorial kali ini saya siapkan capture nya di Vemic ya teman-teman disini saya akan record ya disini saya sudah record screen dari laptop saya ya teman-teman untuk webcam kita coba input satu persatu saya klik add input disini kemudian saya pilih kamera ya kameranya disini ada dua ya DV20 USB kamera sama USB kamera kita pilih yang DV20 ya untuk settingannya saya menggunakan Full HD HD1920 x 1080 frame rate nya NTSC yang 30 kemudian video formatnya MGPAC dan audionya kita non kan saja klik OK ini kamera yang ini ya ya ini sudah masuk oke ini ya kemudian saya input lagi kamera yang satunya yang USB kamera yang USB kamera sama ya settingannya klik OK ya dua oke ini sudah ada dua kamera teman-teman lihat ya disini ya kalau yang ini web white sama ini juga white ya lebih white ke ya ini oke gak ada masalah semuanya lancar ya kemudian kita nyalakan mixernya ya kemudian ini saya ada apa mini power kecil ya saya tes dulu kameranya agak rumit karena meja nya kecil banget ya tes 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 cip 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 kita akan coba inputkan ke aplikasi fabricnya ya ya kita klik add input disini teman-teman kemudian kita pilih audio input disini munculnya itu ini ya USB kodex klik ok ya ini tes 122 suara coba ini audio dari mixer ya teman-teman jadi simpel seperti ini ini hasilnya kita coba dengarkan aja ini bisa teman-teman dengarkan menggunakan headset ya tes 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 1122 suara dicoba tes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kedengeran ya ini sangat simple settingannya seperti ini ini bisa teman-teman gunakan saat acara nanti halal bihalal kemudian ada acara masjid atau kegiatan yang lain bisa teman-teman aplikasikan dengan menggunakan dua webcam dan satu mixer ini ya ini sudah saya record nanti teman-teman bisa lihat hasilnya nanti saya akan apa lampirkan di hasil recording untuk tutorial ini ya teman-teman untuk cara live-nya teman-teman ini saya enggak bahas karena untuk live-nya sudah sering saya bahas acara live streaming di YouTube itu nanti bisa teman-teman coba ya jadi intinya saya mencontohkan bagaimana cara live streaming yang simpel menggunakan dua webcam dan satu buah mixer di mana mixernya juga sudah bisa kita gunakan untuk sound cutnya oke ya ini posisi mixernya semuanya di jarum jam 3 ya ini cukup lah tes 1-2 tes 1-1-2 oke mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman khususnya pemula yang ingin live streamingkan kegiatan di rumah masjid atau kegiatan yang lain dengan alat yang minim budget ya jadi saya sampaikan di awal ini menggunakan dua webcam bukan menggunakan kamera profesional kemudian kita juga bukan menggunakan video switcher saya hanya menggunakan dua webcam dan kita sudah bisa multi-cam sebelum saya akhiri pastikan teman-teman subscribe dan klik tombol lonceng biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya jika teman-teman ada pertanyaan terkait live streaming menggunakan vmx maupun OBS teman-teman bisa tinggalkan di komentar nanti kita akan bahas di tutorial selanjutnya sampai jumpa di tutorial selanjutnya saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati